Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan cara atau tutorial untuk memindahkan data dari laptop satu ke laptop yang lainnya dan caranya sebenarnya banyak ya tapi ada yang ribet ada yang mudah dan ada yang simpel sangat simpel tapi saya pakai cara yang yang mudah aja jadi nggak begitu simpel jadi kadang ada cara yang dengan menggunakan kabel data ya jadi saling terhubung antara laptop satu dengan satu satunya tinggal dipindah aja seperti itu itu dengan catatan kalau laptopnya nyala semua nah metode yang akan saya apa namanya videokan kali ini adalah metode untuk laptop yang nyala bisa untuk laptop yang mati juga bisa ya jadi semisal teman-teman punya laptop mati nih tapi datanya mau diambil Nah itu bisa dengan cara yang ini kalau cara yang simpel yang menggunakan kabel data itu syaratnya harus laptopnya nyala dua-duanya ya seperti itu nah jadi ini adalah laptop yang lama dan ini laptop yang baru ceritanya orangnya itu tukar tambah laptop kemudian minta dipindahkan datanya yang ada di laptop lama ini dipindahkan ke laptop yang baru posisi laptopnya memang masih nyala cuma saya pakai metode yang untuk laptop yang mati aja ya jadi harus dipongkar laptopnya kita ambil habisnya baru kita taruh di laptop yang baru seperti itu itu secara cepatnya seperti penjelasannya ya Nah bagaimana caranya silakan simak terus videonya Oke jadi yang pertama kita fokus ke laptop yang lama ini ya kebetulan yang laptop lama ini mereknya Lenovo untuk serinya itu G405 nih G405 ya Jadi cara membongkarnya atau cara melepas harddisk nya itu dari belakang sini jadi secara secara kasat mata kita lihat di belakang sini enggak ada yang namanya baut untuk membuka big door disini nah bautnya itu ternyata tertutup sama baterai disini temen jadi baterainya harus di lepas terlebih dahulu caranya ini penguncinya digeser ke kiri yang kiri ya yang kanan kita geser ke kanan tapi dia balik lagi jadi harus ditahan seperti ini sambil kita tarik baterainya seperti ini untuk bautnya disebelah mana bautnya disebelah sini temen-temen nih nih bautnya tersembunyi disini ada dua jadi tinggal dilepas saja dilepas saja bautnya oke setelah melepas kedua baut maka casing belakang atau tutup casing belakang ini ya faktor yang namanya itu tinggal ditarik ke bawah nah seperti ini ditarik ke bawah maka bisa terbuka seperti ini nah untuk posisi harddisk nya itu ada disini temen-temen ini dia harddisk nya untuk menyimpan data ya harddisk itu untuk menyimpan data nah disini ada bautnya juga ada dua kalau nggak salah itu dilepas supaya harddisk nya bisa kita lepas nah setelah itu kita tarik harddisk nya ke bawah saya taruh dulu kameranya ya pakai tangan satu susah harus pakai tangan dua nah seperti ini di harddisk nya mereknya seaget kapasitasnya 320 giga nah terus langkah selanjutnya apa ini kita singkirkan dulu ya kita fokus di harddisk nya aja langkah selanjutnya temen-temen harus punya alat yang namanya HDD Enclosure atau casing harddisk jadi kalau temen-temen punya casing harddisk pasti di dalamnya ada ininya seperti ini jadi untuk converter dari di SATA ya harddisk ini kan menggunakan SATA yang besar ini untuk power yang kecil ini untuk data jadi kita colokan seperti ini kemudian dihubungkan ke USB seperti ini seperti flashdisk ya layaknya flashdisk nah ini yang dicolokkan ke laptop yang baru nanti otomatis data-data yang ada di harddisk ini atau yang di laptop lama ini akan terbaca di laptop yang baru seperti itu Oke langsung aja kita praktekkan ya oke kita siapkan laptop yang baru di sini kemudian kita colokan ke USB nah disini maka akan nyala kemudian kita pegang sedikit kayak gini dia muter ya kerasa muter kemudian sudah terbaca di laptopnya nah catatan buat temen-temen ya kalau semisal di laptop yang baru harddisknya udah nggak terbaca ya harddisk yang laptop lama itu nggak terbaca kemungkinan harddisknya rusak ataupun bad sektor intinya nggak terbaca seperti itu kalau udah tidak terbaca atau bad sektor otomatis data kalian nggak bisa dipindah atau datanya hilang seperti itu ya nah disini terbaca untuk yang laptop yang baru itu itu cuma ada local disk C aja berarti yang dari harddisk ini ada empat empat partisi yang ini sistem kemudian ini local disk ini data dan data biasanya untuk yang sistem yang tulisannya seperti ini sistem ini enggak enggak ada datanya sama sekali ini adalah sistem dari Windowsnya kemudian yang ini juga sama kita sistem dari Windowsnya tapi terkadang ada datanya biasanya yang data dokumen download dan lainnya intinya ada di sini nih download dokumen picture kalau ada di laptop lama ya tetap lama di sini ada datanya berarti carinya disini download ciri-ciri Windowsnya itu ada tulisan Windows seperti ini Windows Windows user program file ya itu pasti adalah partisi untuk Windowsnya atau local disk C di laptop yang lama nah cara nyarinya dimana di sini user user kita klik kemudian kita klik nama laptop yang lama di sini kebetulan laptop yang lama Lenovo berarti dia dinamain Lenovo di sini kemudian kita klik continue disini nah disini loadingnya akan lumayan lama karena disini membutuhkan akses untuk membuka sistem yang mydokumen dan lain-lain itu tadi ya karena yang membuka kan bukan laptop aslinya yang membuka laptop baru jadi dia butuh izin makanya loadingnya seperti ini lama sampai hijaunya full ya Oke ini setelah ditunggu lama udah keluar muncul ya nih ada dokumen download biasanya yang saya pindah karena saya nggak tahu datanya ada dimana aja jadi saya pindah semua belum ya biasanya yang ada datanya itu dokumen kemudian download kemudian musik kemudian picture sama video biasanya lima folder ini yang kemungkinan ada datanya kalau yang lainnya ini enggak penting dalam kita klik kanan kemudian copy kemudian pindah ke tapi ini kan SSD cuma 250 ya cuma ada satu partisi yaitu local disk C jadi saya taruh di dokumen dokumen yang laptop terbaru ya kemudian saya tulis aja data C Hai nanti kan ada data D sama data E kemudian sini paste lumayan ya sekitar setengah giga Oke kita cek lagi Oh ya selain lima folder tadi ya ada satu folder lagi yang enggak kalah penting yaitu desktop karena kadang orang itu ada yang menyimpan apa namanya dokumennya filenya ya itu di desktop ini jadi ini adalah tampilan desktop atau layar dari laptop yang lama ternyata disini cuma shortcut semua nih ada cuma Microsoft Office dan lain-lain ya tapi nggak ada yang penting kalau disini ada filenya bisa dipindah dari desktop itu tadi udah selesai local disk C jadi laptop yang lama akan terbacanya local disk C nah selanjutnya yang D sama E yang ini data sama data ini F sama G nah ini tinggal di copy semua tinggal di paste di laptop yang baru seperti itu caranya ya ini juga sama Oke jadi seperti itu ya tutorial dari saya semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati